Ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu, buka bersama saya di ulangan fasal yang ke-31 Mulai ayat yang pertama Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku Sungai Yordan ini tidak akan kuseberangin Bapak Ibu, kenapa Musa tidak bisa nyeberangi Sungai Yordan? Kalau Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu nanti baca di bilangan 20 ayat yang ke-12 Bilangan 20 ayat 12 Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun Karena engkau tidak percaya kepadaku dan tidak menghormatin kekudusanku Di depan mata orang Israel Itu sebabnya kamu tidak akan membawa Jemaah ini masuk ke dalam Ke negeri yang akan kuberikan kepadamu Musa tidak masuk ke tanah perjanjian Karena waktu itu dia tidak menghormatin kekudusan Tuhan Musa suruh acungkan tongkatnya kepada batu itu Tapi karena marah dengan orang Israel Tidak bisa kendalikan dirinya waktu itu Karena orang Israel sudah jerat-jerit, bersungut-sungut, ngeluh, ngomel, gerutu, dan lain sebagainya Dia pukul batu itu, tetap keluar air Tapi dia konsekuensinya yang harus dia tanggung Tidak masuk ke tanah perjanjian Makanya setelah dia tua umur 120 tahun Dia teruskan ke pemimpinannya kepada Joshua Dia sadar diri Dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian Dia tidak bisa menyeberangin sungai Jordan Karena jaraknya sampai ke tanah perjanjian itu hanya kurang lebih 2 kilo Tinggal nyeberang sudah tanah perjanjian Tadi diizinkan Kenapa tidak diizinkan? Karena gendak Tuhan Dia menghormati kekudusan Saya berdoa Bapak Ibu kita sampai ke hari sakir Didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan Karena Tuhan mau lihat, mau perhatikan Dari semua tindakan kita Ucapan kita, perbuatan kita Karena Tuhan punya maksud dan tujuan Tujuannya adalah tujuan Allah Bukan tujuan hidup kita Setiap masing-masing kita ini Tuhan taruh tujuan ilahi Yang harus kita genapin masing-masing Setiap orang berbeda-beda Dan kita harus didapatin sampai ke hari sakir Didapatin finish well, finish strong Dan kita belajar dari apa yang dialami oleh Musa ini Karena satu dan lain hal Dia tidak menghormatin kekudusan Tuhan Dia tidak masuk ke tanah perjanjian Hebatnya Musa sadar Diri kalau dia tidak masuk ke tanah perjanjian Dia teruskan kepemimpinannya kepada Yosua Banyak hari ini Karena orang haus kepemimpinan Haus kekuasaan Harusnya sudah tua Diserahin kepada generasi yang muda Tapi tidak diserahin ke generasi yang muda Tetap dipegang Akhirnya apa yang terjadi Bukan genapi rencana Tuhan Bukan ngikutin apa yang Tuhan mau Ketinggalan kegerakan ilahi Kita meski jadi orang harus sabar Kita harus ngerti kedak Tuhan Kita harus tahu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita itu apa Bapak Ibu Musa Mendelegasikan kepemimpinannya kepada Yosua Perhatikan di ayat yang ketiga Tuhan Allahmu dialah yang menyeberang di depanmu Parvul Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu Sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu Seperti yang difirmankan Tuhan Dan Tuhan melakukan terhadap mereka Seperti dilakukan terhadap Sihon dan Ok Raja-raja orang Amori Yang telah dipunahkan dan terhadap negeri mereka Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu Dan rusulah engkau Melakukan kepada mereka tepat Seperti yang kusampaikan kepadamu hari ini Perhatikan ayat yang keenam Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu Janganlah takut dan jangan gemetar Karena mereka Sebab Tuhan Allahmu Dia yang berjalan menyertain kau Ia tidak akan membiarkan kau Dan tidak akan meninggalkan kau Bapak Ibu pegang ayat ini Tuhan Kalau panggil kita menjadi orang percaya Tuhan tetapkan kita menjadi anak-anaknya Dan kita menjadi miliknya Allah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Kita biadis katakan Dia menyertain kita Dia tinggal di dalam kita Dia mengurapin kita Sekali Tuhan panggil kita Dan kita menjadi anak-anak Allah Allah tidak pernah meninggalkan kita Kecuali kita sendiri mengambil keputusan Untuk meninggalkan Tuhan Jadi kalau kita ngerti ayat ini saja Kita tidak perlu khawatir Apa sih yang perlu kita khawatirkan Apa yang perlu kita takutkan tentang masa depan Tuhan ada di pihak kita kok Tuhan menyertain kita Bayangkan Bapak Ibu Allah pencipta langit dan bumi Yang begitu powerful dan berkuasa Kalau kita belajar dari kitab kejadian Sampai kitab wahyu Kita lihat perjalanan orang-orang yang hidupnya Takut akan Tuhan disertain Tuhan Bahkan kita sendiri mengalami pertolongan Tuhan Selama kita hidup di muka bumi ini Dari kita muda sampai hari ini Sampai kitab umur hari ini Kita melihat pertolongan Tuhan Kita melihat mujijat Tuhan Kita melihat penyertaan Tuhan Tuhan yang sama pun Tidak akan pernah meninggalkan kita Makanya kita harus mengenal Tuhan Kita harus mengalami Tuhan Kita harus mengerti kebenaran Semakin kita mengerti kebenaran Semakin disingkapkan kebenaran itu Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita Membuat kita mengerti jalan-jalan Tuhan Baik Ibu kenapa banyak orang khawatir Stres, bingung, kacau Karena tidak mengerti Tuhan Tidak mengalami Tuhan Tidak kenal Tuhan Dia kenal Tuhan kata pendeta Dia kenal Tuhan kata orang lain Setiap pribadi kita harus mengalami Tuhan Kenal Tuhan Musa ngomong sama Yosua Tidak usah takut Tidak usah cemas Tidak usah khawatir Allah yang pernah menyertain kita Yang pernah mengalahkan musuh-musuh kita Di masa yang akan datang Dia akan lakukan lebih atas hidupmu Kalau Tuhan pernah lakukan mujijat Tolong kita Lepaskan kita Bebaskan kita Berkatin kita Di masa yang akan datang Tuhan juga akan lakukan double force Atas kehidupan kita Tidak perlu kita khawatirkan Tidak perlu kita takutkan Jangan ngikutin kata dunia Kata dunia Tambah hari tambah gelap Tambah hari tambah kacau Memang Dunia tambah hari akan hancur Dengan kebinasaannya Dengan kedurakannya Dengan kebecatannya Tetapi orang benar Akan muncul seperti Fajar Seperti Rembang Tengah hari Dia akan bersinar Menyatakan kemuliaannya Kedasihatannya Orang benar Orang yang hidup dalam kebenaran Orang yang hidup takut akan Tuhan Bapak Ibu Kalau kita lihat dunia hari ini Semuanya akan tambah kacau Tambah ruwet Kita lihat beberapa hari yang lalu Bang Beberapa bang dunia Bangkrut Kita lihat Orang tambah jahat Semua tambah serakah Tambah tamak Enggak menghormatin orang lain Menganggap Orang lain yang mengganggunya Dibunuh Dibinasakan Sudah hal yang biasa Kita lihat dunia akan tenggelam Dalam kejahatannya Tetapi kita sebagai anak Tuhan Yang ngerti kebenaran Kita akan muncul dengan kebenaran Tuhan Makanya Kalau mau jadi orang Kristen Jangan separuh-separuh Kamu separuh di gereja Separuh di dunia Minggu ke gereja Hari biasa Kelakuan seperti setan Mendingan kau usah ke gereja Hanya bikin jadi batu sandungan Orang-orang di sekitarmu Sekalian aja jahat Kalau mau jahat Kalau mau bertopat Sungguh-sungguh Kalau mau cinta Tuhan Sungguh-sungguh cinta Tuhan Kasihin Tuhan Hormatin Tuhan Hidup dalam kebenaran Hidupin prinsip kerajaan Kemana engkau ditempatkan Apapun proses veseimu Apapun jabatanmu Apapun pekerjaanmu Hidupin kebenaran firman Tuhan Muncul sebagai terang Kelihatannya Hari ini kita lihat Orang-orang dunia yang berbuat jahat Tambah diberkati Orang-orang yang berbuat keji dan kejam Wow Dia melakukan bisnis yang hitam Bisnis hitam Bisnis yang jahat Kelihatannya tambah mahmur Sehat dan sentosa Kita tinggal tunggu waktunya Ujung dari kehidupan mereka apa Kita lihat anak cucu mereka seperti apa Apapun yang kita perbuat Apapun yang kita lakukan Selama kita tinggal di bumi ini Suatu hari akan kita sendiri yang nikmatinya Hari ini orang berbuat jahat Hari ini orang berbuat culas Hari ini orang membinasakan orang lain Dengan mudah sekali Menghancurkan bisnis orang lain Serakah tamak dan lain sebagainya Kelihatannya hari ini mereka baik-baik saja Apakah benar hidupnya baik-baik saja Belum tentu Kita akan lihat ujungnya Tetapi orang benar Dapat jaminan masa depanmu Penuh pengharapan Alkitab katakan Dahulu aku muda Sekarang aku sudah tua Tidak pernah aku lihat anak cucunya Orang benar meminta-minta roti Artinya ada penjagaan Tuhan Ada proteksi Tuhan Ada pemeliharaan Tuhan Saya buktikan Selama saya melayani Tuhan Selama saya ikut Tuhan Saya selama cinta Tuhan Dan mengasihi Tuhan Sel dedikasikan hidup saya melayani Tuhan Tuhan tidak pernah biarkan saya Tuhan jagain saya Tuhan proteksi saya Tuhan promosi saya Tuhan berkatin saya Sampai hari ini Saya tahu dan kenal Cara kerja Tuhan dalam kehidupan saya Saya tahu bahwa Allah yang saya sembah Dan Allah yang Bapak Ibu sembah Itu adalah Allah yang sama Namanya Yesus Kristus Tuhan Dia akan memproteksi Menjagai, memberkatimu Boleh Bapak Ibu hari ini Ngambil keputusan yang salah Sehingga hidupmu kacau Keluargamu kacau Bisnismu berantakan Datang sama Tuhan Balik sama Tuhan Tuhan sanggup memulihkanku Kasih karuniannya tersedia Tuhan tidak akan pernah Membiarkan Anak cucunya orang benar Hidup meminta-minta roti Keleleran Kelaparan Menderita Ngemis Hancur Tetapi kita akan melihat Anak cucunya orang fasik Kita akan melihat kehancuran Kita akan melihat Beberapa tahun ke depan ini Orang-orang yang berbuat jahat Orang-orang yang Ngeri kelakuannya Culas Tamak Serakah Dan Pingin Berbuat Kenajisan Dan tidak hidup dalam kebenaran Kita akan melihat Kejatuhan di mana-mana Kehancuran akan di mana-mana Tapi kita lihat Orang-orang benar yang hidupnya Takut akan Tuhan Diberkati Tuhan Jalan sama Jalan Dalam kebenaran Jalan jadi berkat Tuhan Bapak Ibu Tidak perlu khawatir Musa ngomong Kamu perjalanan masih jauh Engkau akan menghadapi negeri-negeri orang yang jahat Karena tanah perjalanan didukuin Orang Amori Orang Het Orang Hewi Orang Feris Orang Kanaan Mereka adalah orang-orang yang jahat Mereka adalah orang yang tinggi Gede Orang yang memakan orang Orang yang kecem Tetapi ingat baik-baik Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu Jangan takut Dan jangan gemetar Karena mereka Sebab Tuhan Alamu Dialah yang berjalan menyertai Engkau Kalau Allah berjalan menyertai Apa sih yang perlu kita takutkan Kamu Bukankah Alkitab katakan Kamu sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman Kamu gak perlu takut bahaya Karena tongkat dan gadah Tuhan menyertai Itu Masmur 23 Gak perlu takut Ujungnya Sekalipun kita Ngalami Masa kelam Masa susah Masa gak ada pengharapan Tuhan Menyediakan Hidangan Di depan lawan kita Bagian kita akan nempel sama Tuhan Bener gak hatimu selama ini nempel sama Tuhan Bener gak hatimu hidupmu itu bergantung sepenuhnya sama Tuhan Orang yang bergantung dengan kekuatannya sendiri Akan menghitung kekuatannya Ujungnya apa? Khawatir, takut, dan cemas Dengerin baik-baik Kedepan bumi ini gak tambah semakin baik Buminya semakin rusak Semakin banyak orang bejat Semakin banyak orang jahat Tetapi kita yang hidup dalam kebenaran Diproteksi, dijagain Tuhan Justru kita akan muncul dengan kebenaran Menjadi berkat bagi banyak orang Kita memiliki Karakter kerajaan Allah yang akan memberkatin banyak orang Justru di dalam dunia yang jahat ini Kita muncul sebagai terangnya yang ngajep Kita menjadi garam Kalau hari ini garamu sudah menjadi tawar Gak ada gunanya lagi Harus dibuang dan injak-injak Tapi kita menjadi anak-anak terang Anak-anak terang yang akan muncul dengan sinar kebenaran Memberkatin banyak orang Hari ini Kalau Tuhan menyertai dan berjalan bersamamu Gak perlu khawatir Tuhan tidak akan membiarkan engkau Kalau Tuhan tidak membiarkan Berarti dia perhatikan Bukankah Allah itu memperhatikan sampai kedalaman batin kita Dia menyelidiki sampai kedalaman hati kita loh Kita berdiri Kita duduk Dia menyelusuri sampai kedalaman batin kita Artinya ada proteksi penjagaan pelindungan Ada pengawasan ilahi Alkitab katakan Roh Allah yang tinggal di dalam akan menyertai kau Dia akan tinggal bersamamu Dia mengurapimu Bahkan kita diberikan otoritas dan kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kita Menjadi saksi Menjadi terang Apa yang perlu kita khawatirkan Tidak perlu takut Jangan ikuti kata dunia Jangan dengerin kata dunia Jangan dengerin kata orang yang tidak mengerti kebenaran Dengerin apa kata janji Tuhan Dengerin apa yang Firman katakan Dengerin pengajaran yang baik Dengerin pengajaran para pendeta yang bagus-bagus Di Youtube banyak sekali Belajar sama mereka Dengerin biar imanmu tumbuh Sehingga hidupmu tidak dikuasai ketakutan Dimana ada iman ketakutan tidak akan ada Lenyap, sirna Tapi dimana ada ketakutan Iman akan lenyap Dan dimana ada iman Ketakutan akan lenyap Kita harus hidup memilih yang benar Di hadapan Tuhan Karena kita akan berjalan di bumi ini Dan bumi ini sekarang dikuasai roh jahat Tetapi kita harus mengalami kemenangan dalam segala hal Kita akan mengalami kemenangan dalam segala hal Kalau kita nempelnya sama Tuhan Kita bergaulnya sama Tuhan Sekarang koreksi hatimu Telisik sampai kedalaman batinmu Benar tidak kita nempel sama Tuhan Benar tidak posisimu Benar di hadapan Tuhan Jangan hari ini posisimu masih dalam keadaan Berdosa dan jahat di hadapan Tuhan Berbalik Bertobat Akuin dosamu Akuin pelanggaranmu Balik sama Tuhan Hanya itu kuncinya Engkau mengalami kemenangan Kalau engkau kompromi dengan dosa dan pelanggaran hidupmu Kamu merasa baik-baik saja Tinggal tunggu waktu kehancuran akan Benar-benar datang menimpa hidupmu Ia tidak akan membiarkan kau Dan tidak akan meninggalkan kau Perhatikan ayat yang keempat ya Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka Seperti orang yang dilakukan Terhadap Sihon dan Ok Raja-raja orang Amori Yang telah dipunahkannya Dan Terhadap negeri mereka Coba kita akan lihat di bilangan 21 Ayat 21 sampai 35 Ayatnya panjang sekali Kemudian orang Israel mengerimutusan Kepada Sihon Raja orang Amori Dengan pesan Ijikanlah kami melalui negerimu Kami tidak akan menyimpang Masuk ke ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu Hanya nyebrang tol Kami tidak akan minum air sumurmu Hanya lewat tol Di jalan besar saja kami akan berjalan Lewat jalan yang gede Tidak lewat jalan sempit Lewat tol Sampai kami melalui batas daerimu Berhatikan ayat yang ke-23 Tetapi Sihon tidak mengijirkan orang Israel Berjalan melalui daerahnya Bahkan ia mengumpulkan seluruh laskarnya Lalu keluarlah Kepada gurun Menghadapi orang Israel Dan sesampainya di Yahas Berperanglah Ia melawan orang Israel Mau lewat tol Orang Sihon tidak izinkan Malah diperangin Tetapi orang Israel mengalahkan dia Dengan mata pedang Dan menduduki negerinya Dari sungai Arnon Sampai ke negeri Yabok Sampai ke Bani Amon Sebab batas negeri Bani Amon Itu kuat Dan orang Israel melebut Segala kota itu Lalu menetaplah mereka Di segala kota orang Amori Di Hezibon Dan segala anak kotanya Sebab Hezibon adalah Kota kediaman Sihon Raja orang Amori Raja ini tadinya berperang Melawan Raja Maaf Yang lalu Dan merebut dari tangannya Seluruh negeri Sampai ke sungai Arnon Itulah sebabnya Penyair-penyair berkata Datanglah ke Hezibon Baiklah dibangun Dan baiklah diperkuat Kota kediaman Sihon itu Sebab api Keluar dari Hezibon Nyala dari kota Kediaman Sihon Dan memakan habis Armoab Yang berkuasa Atas bukit-bukit Di sepanjang sungai Arnon Perhatikan nih Kita lanjutkan lagi Di ayat Yang ke 31 Demikianlah Orang Israel Diam di negeri Orang Amori Setelah Musa Menyuruh orang Mengintai kota Yaeser Mereka merebut Segala kota Yaeser Dan mengalau Orang-orang Amori Yang ada di situ Kemudianlah Kemudian berpalinglah mereka Dan menuju ke arah Bahasan Lalu Ok Raja Bahasan Berserta segala rakyatnya Menuju ke Edrei Menjumpai mereka Untuk berperang Tetapi Tuhan Berfirman kepada Musa Jangan takut kepadanya Sebab aku Menyerahkan dia Dan Dengan Seluruh rakyatnya Dan negerinya Kedalam tanganmu Dan haruslah Kau lakukan Kepadanya Seperti yang kau lakukan Kepada Sion Raja Orang Amori Yang diam Maka mereka mengalahkan dia Dan anak-anaknya Dan seluruh rakyatnya Sehingga seorang pun Dari mereka Tidak ada yang dibiarkan Terlepas Lalu Mereka menduduki negeri itu Bapak Ibu Bangsa Israel Mau dibawa ke Tanah Perjanjian Tujuan ilahinya Bangsa Israel Yang dari perbudakan Tanah Mesir Mau dibawa ke Tanah Perjanjian Balik Ke Tanah Perjanjian Tapi setelah keluar dari Mesir Dia dihadang Dia menuju Kota Amon Pertama Dikeluar dari Tanah Mesir Dia dihadang Orang Amalek Ternyata orang Amalek Dihabisin oleh Tuhan Ternyata Dia mau melewatin kota Sion Ternyata juga Dihalangi oleh orang-orang Sion Sampai diperangin Bapak Ibu Kalau Tuhan punya tujuan dalam hidupmu Semua yang menghalangin hidupmu Akan dihabisin oleh Tuhan Selama kau hidup benar di hadapan Tuhan Tidak perlu takut Tidak perlu khawatir Perjalananmu itu dijagain Diproteksi Tuhan Dilindungi Tuhan Di dua tawarik dijelaskan Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi Mencari orang yang bersungguh hati kepada dia Itu dilempai apa? Kekuatan, kuasa, otoritas, pengurapan Hikmat Yang powerful Bahkan Yesus berjanji Pada kita Kalau kita Akan melakukan hal yang lebih besar Melebih yang pernah Yesus lakukan Artinya Tuhan berikan Sesuatu yang dasar Di masa yang akan datang Dalam kehidupan kita Selama kau jalan sama Tuhan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Kecuali kau memutuskan Untuk meninggalkan Tuhan Urusannya lain Baik ibu Selama kau berpegang kepada kebenaran firman Tuhan Tetap ada orang-orang head Ada orang amori Ada orang amalek Ada orang feris Ada orang yebus Yang akan menghalangi hidupmu Masuk tanah perjanjian Orang-orang jihad itu Bisa menjegal jalanmu Memerangi kau Menuduk Befitnah Memperlakukan buruk Dan lain sebagainya Ketika kau tetap pegang janji Tuhan Kau sampai garis akhir Diproteksi Dijagain Tuhan Hanya mau lewat saja Ternyata sama orang-orang amori Raja orang amori Tidak diizinkan Malah diperangi Justru Yang memerangi Dihabisin Luar biasa Tuhan tetap Jagain Orang ok pun Juga dihabisin oleh Tuhan Tuhan itu jagain Anak-anak Begitu rupa Tidak usah khawatir Tentang masa depanmu Kita lihat Kita makanya Pasti belajar firman Dengerin pengajaran Kalau Tuhan pernah melakukan Segala sesuatu Untuk orang Israel Di masa-masa yang lalu Kita ini sekarang Ini Israel rohani Tuhan juga akan Lakukan yang sama Ya Tuhan yang kita sembah Ala yang kita sembah Itu ala yang disembah Oleh orang Israel Ala Abraham, Isaac, dan Yaakob Hari ini Kalau engkau hidup benar Di hadapan Tuhan Jalan sama Tuhan Diproteksi Dijagai Lindungin Tuhan Tapi kalau engkau Berjalan di luar kebenaran Artinya di luar proteksi Tuhan Ya hidupmu dihabisin setan Tidak heran Kamu gak ngerti kebenaran Hidupmu dibikin Babak belur oleh setan Tuhan mau Tetap kita ini Mencapai garis akhir Kita menggenapi Rencana Tuhan Karena Tuhan punya rencana Atas kehidupan kita Atas kehidupan kita Yang begitu powerful dan Dasyat Tuhan pengen hidup kita ini Ngalami segala sesuatu Yang Tuhan janjikan Selama kita hidup benar Di hadapan Tuhan Tuhan akan proteksi Kecuali engkau ambil Keputusan untuk keluar Dari hadirat Tuhan Engkau keluar Melakukan dosa dan pelanggaran Karena dosa dan pelanggaran Memutuskan hubungan kita Dengan Tuhan Putus hubunganmu Kalau engkau putus hubungannya Dengan Tuhan ya Di luar proteksi Tuhan Tidak heran akan dihabisin setan Karena setan sampai hari ini Dia punya rencana Untuk mencuri Membunuh dan membinasakan Ujungnya Akan bersama-sama Di lautan kekal Dan panas Lautan api Lautan belerang Di Gehenna Untuk selama-lamanya Setan sampai hari ini Engkak demen Kita hidup ngalami kemenangan Makanya nempel loh sama Tuhan Engkak perlu khawatir Engkak perlu stres Engkak perlu bingung Saya sudah pernah ngomong Ini berkali-kali Bapak ibu apa sih yang berananya Menjadi jaminan Masa depan kita Apa sih yang menjadi jaminan Kedepannya kita Yang gak jelas ini Yang menjadi jaminan Masa depanmu adalah Semua kebaikan Tuhan Yang pernah Tuhan lakukan Di masa lalu Tuhan pernah bikin apa Bikin mucijat Bikin kesembuhan Tuhan lepaskan Tuhan berkatin Tuhan proteksi Tuhan jagai Di masa-masa yang akan datang Tuhan akan lakukan double porsi Jalan terus sama Tuhan Tuhan ngomong sama Yosua Gak usah takut Gak usah bingung Gak usah panik Jalan terus Bapak ibu Bapak ibu nanti selidikin Seluruh perjalanan kita Yosua Sampai Yosua mati Bangsa Israel itu Hidupnya takut akan Tuhan Hidup mereka nyembah Tuhan Ini pemimpin yang luar biasa Ini Yosua Adalah orang yang memiliki Kehidupan takut akan Tuhan Bapak ibu Kalau kita pelajari Waktu Musa Nyembah Tuhan di bukit Yosua dari jauh Pengen kenal Allah yang disembah Musa Musa sudah turun Sudah selesai Tapi Yosua tetap Pengen kenal Tuhan Ini orang yang punya dedikasi yang luar biasa Tidak heran Tuhan taruh otoritas Yang harusnya bisa diberikan oleh keturunannya Harun atau Musa Tapi ternyata Diberikan kepada Yosua Ini orang yang luar biasa Semakin kau bisa dipercaya Tuhan Semakin kau bisa Menyenangkan hati Rajamu Di atas segala Raja Engkau akan dipercayakan banyak hal Engkau akan diberikan pengaruh otoritas Dan kuasa yang ajaib dan dasyat Bapak ibu Tuhan itu Punya tujuan yang gede Makanya jangan segedar fokus Kepada masalah dan persoalanmu Kamu sakit Hati disakitin orang lain Dilukain orang lain Disakitin suamimu Kamu fokus ke sana Tuhan itu punya tujuan dari segedar itu Berjalan bersama Tuhan Atasin semua Masalah dan persoalan bersama Tuhan Jangan fokus Kamu stres Kamu sakit hati Kamu pusing Kamu dianatin Kamu ditinggal selingkuh Itu masalah kecil Tuhan punya rencana yang lebih gede Jalano sama Tuhan Ngikuton sama Tuhan Jangan merengek Nangis jerat cerit Kayak orang gak kenal Tuhan itu Cari Tuhan sungguh-sungguh Jalan sama Tuhan Orang Kok fokus kepada persoalan dan masalah Tuhanmu lebih gede dari sekedar Permasalahan dan masalahmu Tuhan lebih gede dari persoalanmu Jalan sama Tuhan Tuhan akan bawa dalam kebesaran Sampai hari ini Bukan berarti saya gak punya masalah Bukan berarti saya gak punya persoalan Saya punya masalah Saya punya persoalan Setiap orang punya masalah dan persoalan Saya gak fokus ke sana Saya fokus kepada tujuan Tuhan Yang Tuhan tetapkan dalam hidup saya Saya mau jalan Saya mau dapetin Keluarga saya Didapetin Sampai garis akhir Ngikutin Apa yang Tuhan mau Menggenapi Apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan saya Kalau tidak Kita itu jadi orang yang bingung Gampang stres Gampang panik Bapak ibu kenapa sih Tuhan singkapkan Perjalanan ke depan itu hanya selangkah demi selangkah Supaya kita itu berharap Sepenuhnya di hadapan Tuhan Firmanmu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku Itu ada dasarnya Firman Tuhan ngomong seperti itu Di jaman dahulu kala Gak ada lampu Gak ada flashlight Gak ada listrik Semuanya gelap Dan Orang itu kalau mau berjalan Kakinya Di kakinya itu ada sepatu Dan seperti ditaruh lilin gitu Atau lilin atau lentera Atau pelita Dan yang bisa menerangin pelita itu Hanya jaraknya ke depannya Hanya sejengkal Selangkah Selangkah demi selangkah diterangin Dia gak bisa lagi ngeliat lima meter ke depan Lima langkah ke depan Dia gak tau Hanya selangkah-selangkah Makanya Firmanmu adalah pelita bagi kakiku Dan terang bagi jalanku Dia melangkah pelita itu menerangin Tuhan juga lakukan hal yang sama Tuhan itu gak pernah singkapkan Kedepannya itu akan terjadi begini-begini-begini Tuhan hanya singkapkan sekilas saja kok Supaya kita tetap bergauntung sama Tuhan Tetap kita bergaul dengan Tuhan Supaya kita ini mengandalkan Tuhan Makanya Alkitab kan katakan Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri Termasuk apa? Keuangan Deposito Bisnis Usaha Jabatan Atau apapun Gak bisa diandalkan Tidak bisa diandalkan Semuanya bisa Berubah dalam sekejap Bapak Ibu kita lihat Beberapa tahun yang lalu Beberapa bulan yang lalu Keadaan bumi berubah Sekejap Karena ada namanya virus Semua kondisi dunia bisa Berubah dengan sekejap Tetapi waktu kita pegang sama firman Tuhan Kita jalan sama Tuhan Kita ngikutin kebenaran Kebenaran tidak pernah berubah Bumi boleh berguncang Bumi bisa lenyap dan segala isinya Tetapi firman Tuhan kekal untuk Selama-lamanya Jalan sama Tuhan Ikutin kebenaran Pegang janji Tuhan Hidupin dalam kebenaran Gak perlu khawatir Gak perlu bingung Gak perlu takut Masa depanmu dijagain Diproteksi Tuhan Bergantung sama Tuhan Jangan ngandelin kekuatanmu sendiri Masa depan kita Masih panjang Tuhan kan gak singkapkan Kedepan kita gak hadapin apa Tapi Tuhan singkapkan Makanya Alkitab kan ngomong kan Kesusahan seharian untuk sehari Tetapi kasih setia Tuhan itu selalu Baru setiap hari Kesusahan hari ini cukup hari ini Gak usah dibawa untuk besok Besok ada kesesuaiannya sendiri Jalan terus sama Tuhan aja Tuhan akan bawa Semakin kita taat Semakin kita taat Kita akan ngalami kemenangan Ngalami kemenangan Musa Ngomong sama Yosua Kedepan kau akan ngadapin Bangsa yang jahat dan kejem Kamu gak usah takut Gak usah cemas Seperti Tuhan ngomong sama hidupmu hari ini Kedepan kita akan ngadapin Masa-masa yang sulit Masa-masa yang susah Selama kau jalan sama Tuhan Diproteksi Dijagain Tuhan Tuhan tidak pernah Membiarkan hidupmu Mungkin Bapak Ibu Sedang putus asa hari ini Ngadamin banyak hal Saya gak tahu masalah Bapak Ibu Mungkin kalau ada orang-orang Yang sedang putus asa Sudah stres Sudah lelah Sudah capek Mau nyerah Bahkan beberapa orang Mau mengakhirin hidupnya Dengerin baik-baik Jalanlah sama Tuhan Tuhan tidak pernah meninggalkanmu Awalnya melangkah bersama Tuhan itu berat Karena daging yang gandoli Daging yang jadi beban Tapi waktu kamu mulai melangkah sama Tuhan Seribu langkah Tuhan sertain Dan kau akan melihatmu Jijan tanda-tanda ajab Saya pernah ngalami Saya pernah ngalami masa-masa terpuruk Bapak Ibu Kalau Tuhan menyertain hidupmu Semua orang yang akan menggagalkan Rencana Tuhan dalam hidupmu disingkirin Suatu hari Saya waktu itu Ada satu orang Tapi Dia mengusulkan saya Punya ide Lebih baik kamu pulang kampung saja Dia tidak pernah tahu tujuan Tuhan Panggil saya dari Bali Waktu itu dituruh ke Jakarta Dari Bali saya sudah jadi hamba Tuhan Ke Jakarta untuk melayani Tuhan Tuhan punya tujuan yang besar Saya tinggal di Jakarta sampai hari ini Ternyata Karena ada Satu lain hal Problem dan masalah Ini orang maksa saya untuk pulang kampung Dia tidak pernah tahu tujuan Tuhan Tahu apa Ibu apa yang terjadi Sampai hari ini Orang itu hidupnya Kita lihat Kacau Berantakan Hidup Kumpul kebo punya simpenan malahan Dan saya lihat Penyertaan Tuhan luar biasa Orang yang mau menggagalkan Rencana Tuhan dalam hidupmu Bisa dihabisin loh Karena kamu berjalan sama Tuhan Tuhan jadi pembela Seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel Orang Mau menghadang rencana Tuhan dalam hidupnya Orang Sihon Mau menghancurkan rencana Tuhan dalam hidupnya Bahkan memerangi orang Israel Disingkirin sama Tuhan Diproteksi Jagain Tuhan Tidak perlu khawatir Tuhan buktikan Bahwa penyertanya itu ajaib dan luar biasa dalam kehidupan Orang-orang Israel Dalam kehidupan saya Kehidupan Bapak Ibu pun juga akan mengalami perkara yang ilahi Amin Ayat yang ketujuh Lalu Musa memanggil Yosua Dan berkata kepadanya Di depan seluruh orang Israel Kuatkan dan teguhkan hatimu Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Sebab engkau akan masuk bersama Sama dengan bangsa ini Ke negeri yang dijanjikan Tuhan Dengan sumpah kepada nenek moyang mereka Untuk memberikan kepada mereka Dan engkau akan memimpin mereka Sampai mereka memilikinya Berhatikan ya Sebab Tuhan Dia sendiri yang berjalan di depanmu Dia sendiri yang akan menyertain kau Dia akan Tidak membiarkan kau Dan tidak akan meninggalkan kau Jangan takut Jangan patah hati Powerful gak Perhatikan di Yosua 1 ayat yang kelima Kita lihat di Yosua 1 ayat yang kelima Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu Seperti aku menyertain Musa Demikianlah aku akan menyertai engkau Aku tidak akan membiarkan kau Dan tidak akan meninggalkan engkau Tuhan ngomong sama Musa Disampaikan kepada Yosua Di Yosua 1 ayatnya 5 Tuhan ngomong sendiri sama Yosua Perhatikan ya Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu Kalau disertain Tuhan Orang mau mencelakakan Orang mau berniat jahat Orang mau memfitnah Orang mau menghancurkan hidupmu Kalau engkau bersama Tuhan Dibiatuhan Tuhan akan menjadi panglima perangmu Tidak ada orang yang sanggup menghadapi engkau Bukan karena kehebatan kita Bukan karena kegagahan kita Karena ada Allah Israel Yang menyertain hidup kita untuk selama-lamanya Bapak ibu gak perlu stres Gak perlu bingung Ngerti ayat ini aja Engkau menghadapi masalah apapun tetap jalan sama Tuhan Fokus sama Tuhan Seperti aku menyertain Musa Demikianlah aku akan menyertain kau Aku tidak akan membiarkan kau Dan tidak akan meninggalkan engkau Allah tidak akan meninggalkan kita Ngapain kita meski bingung Ngapain kita meski takut Ngapain kita meski pusing Kita pusing karena mikirin masalah kita sendiri Kita lupa dengan Tuhan Kita gak peduli dengan Tuhan Tapi ketika kita ini fokus sama Tuhan Kita akan lihat kedahsyatan Keacaiban Penyertaan Tuhan yang luar biasa Kita akan lihat Di Yohanes fasal yang ke-14 Ayat yang ke-15 Berhatikan baik-baik Jikalau kamu mengasihi aku Kamu akan menuruti segala perintahku Kalau kita ngomong cinta Tuhan Kita ngikutin segala perintah Tuhan Kita itu jangan ngomong cinta Tuhan Haleluya puji Tuhan Tetapi kelakuanmu tidak menghidupin kebenaran firman Tuhan Namanya palsu penuh munafik Dan itu gak berkenan di hadapan Tuhan Kalau engkau ngaku cinta Tuhan Pastikan hidupmu menghidupin kebenaran firman Tuhan Jangan bilang di gereja I love you, I love you Di luar gereja mulutnya jahat Mulutnya pedes kalau ngomong Nyakitin Gak peduli dengan pasangan Gak peduli dengan perasaan pasanganmu Kamu ngom Seenak perutmu sendiri Melakukan segala itu Seenak perutmu sendiri Itu artinya Engkau gak mencintai Tuhan Engkau gak mengasihi Tuhan Perhatikan yang 16 Aku akan minta kepada Bapak Dan ia akan memberikan kepadamu Seorang penolong yang lain Namanya roh kudus ini penolong yang lain Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya Yaitu roh kebenaran Dunia tidak dapat menerima dia Sebab dunia tidak melihat dia Dan tidak mengenal dia Tetapi kamu mengenal dia Sebab ia menyertai kamu Dan diam di dalam kamu Berhatikan 18 Aku tidak akan meninggalkan kamu Sebagai yatim piatu Berhatikan Bukankah ayat ini sama Seperti yang dikatakan Tuhan kepada Yosua Di Yosua 1 ayat yang kelima Seorang pun tidak akan dapat bertahan Menghadapi engkau seumur hidumu Seperti aku menyertai Musa Demikianlah aku akan menyertai engkau Dan aku tidak akan membiarkan engkau Dan tidak meninggalkan engkau Gak perlu khawatir Gak perlu stres Gak perlu jerit-jerit Kayak orang gak ngerti kebenaran Gak perlu nangis Histeris Kayak orang gak ngerti janji Tuhan Jalan sama Tuhan Berat Pak Jalan sama Tuhan Sakit Pak Jalan sama Tuhan Lepaskan pengampunan kalau sakit Cari Tuhan Bergaul dengan Tuhan Hidup dalam kebenaran Gak enak Pak Kepada tujuan Tuhan Fokus kepada janji Tuhan Tuhan mau pakai hidupmu Jadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan mau pakai hidupmu Jadi berkat bagi banyak orang Nama Tuhan akan dipermuliakan Tentas hidupmu Hidupmu akan memberi dampak Banyak orang Jangan fokus terus Dengan persoalan Hari ini kalau engkau masih sedang Dengar khutbah ini Dan kamu masih sedang berdosa Dalam kondisi berdosa Hidup gak benar dihadapan Tuhan Akuin dosa dan pelanggaran Mereka minta ampun sama Tuhan Tuhan sanggup pulihkan hidupmu Engkau yang sedang putusan Dan stres Panik Bingung Kacau Gak tau apa yang diperbuat Cari Tuhan Jangan ngandelin kekuatan manusia Jangan ngandelin kekuatan orang Jangan minta tolong orang Minta tolong sama Tuhan Nanti Tuhan kirim Orang-orang tertentu Akan digerakkan hati Untuk menolong hidupmu Jalan sama Tuhan Jalan Ngikutin apa yang Tuhan mau Tuhan akan lakukan Perkara-perkara ilahi Yang dahsyat dalam hidupmu Tuhan akan buat mucijat Tuhan akan sertai hidupmu Tuhan akan lakukan perkara ilahi Dan Tuhan akan membuat hidupmu Ngalami kemenangan Demi kemenangan Besok kita akan lanjutkan Tentang perjalanan Yosua Selanjutnya Bapak Ibu Ini Yosua Ini anak muda Yang hidupnya takut akan Tuhan Sampai masa Tuhannya Gara-gara pemimpin seperti Yosua ini Bangsa Israel yang ngalami kemenangan Ngalami kemenangan Ngalami kemenangan Dan seluruh bangsa Israel selama kepimpin Yosua Orang-orang yang menjadi takut akan Tuhan Dan hormat sama Tuhan luar biasa Dampaknya gede Jangan pikirin bingung Stres Besok meski gimana Ngadepin utang gimana Ngadepin masalah gimana Datang sama Tuhan Kalau gak tau jalan keluarnya Saya kasih resep terbaik Ketika aku ngadepin masalah Dan gak tau jalan keluarnya Dan akhirnya kamu pusing Jangan mikirin jalan keluar Kalau kamu gak tau jalan keluarnya Serain ke Tuhan Makan yang enak Tidur Doa Serain ke Tuhan Tuhan akan campur tangan Tetap tanggung jawab Dengan semua pekerjaan Tetap lakukan yang terbaik Untuk Tuhan Dan Tuhan akan banyak Lakukan hal ajaib Dalam hidupmu Mulai hari ini Nama Tuhan Akan dipermulihkan Atas hidupmu Dan Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan Engkau Setedikmu Amen Besok kita akan lanjutkan lagi Lebih powerful Lebih dahsyat lagi Sekarang tutup matamu Tutup alkitabmu Bapak terima kasih Buat hikmat pengertian Pewahyuan Buat firmanmu Kami matrekan dengan Daranak dombala Nempel dalam hati kami Berhari-hari Berminggu Berbulan-bulan Firman ini jadi kehidupan Nempel dalam batin kami Amamu berdoa Setiap orang yang sedang Ngalami masalah Persoalan Himpitan Tekanan Tuhan Engkau sendiri yang sertai Bawa hati mereka Fokus kepada tujuan nilai Bahwa hidup mereka Ngerti janji Tuhan Ngalami kebenaran Hidup dalam kesucian Hidup dalam takut akan Tuhan Amamu berdoa Untuk setiap orang yang rajin Mendengar firman yang Amamu sampaikan Tuhan Pegang tangan mereka Berkatin tangan mereka Urapi hidup mereka Pulihkan Keuangan mereka Pulihkan bisnis mereka Apa saja yang dikerjakan Tuhan bikin berhasil Dan amamu berdoa Untuk orang yang sedang sakit Dan mengalami kelemahan tubuh Oleh bilur Yesus Oleh darah Yesus Jadilah engkau tahir Jadilah engkau sehat Jadilah engkau sembuh Jadi seperti aku doakan Dan katakan Dalam nama Yesus Haleluya Amen God bless you Come breathe upon me Breath of God Breathe upon me Spirit of the Lord As I lift my hand in surrender To your name Most high I am yielding to your spirit Walking in your love Jesus I adore Jesus I adore Jesus I adore Jesus I adore Your holy name Tutup matamu Tutup matanya Come breathe upon me Come breathe upon me Breath of God Breathe upon me Spirit of the Lord As I lift my hand in surrender As I lift my hand in surrender To your name Most high I am yielding to your spirit I am yielding to your spirit Walking in your love Jesus I adore Jesus I adore Jesus I adore Jesus I adore Your holy name Dipenuhi kemuliaan Dipenuhi pujian Angkat suaramu Nyanyikan lagu Tuhan Korban pujian Kau saja Kau saja Yang suci Kau saja Yang layan Kau Terima Terima Glory Yesus Kau Tuhan Dipenuhi kemuliaan Dipenuhi Terima Kau 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 Terima K Terima Terima Lord Tuhan 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 Kau 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 Glan Aleluya 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 Aku berdoa ada urapan Tuhan Yang sedang turun dalam ruangan ini Ada orang-orang yang haus Dan lapar akan Tuhan Terima pengurapan itu Maka Roh Kudus Pengurapanmu turun Ada orang-orang yang sampai Merasakan sesuatu yang bergetar kuat Pengurapan itu sedang turun Nikmatin Tuhan In Jesus name In Jesus name In Jesus name Terus Terus Aku berdoa Pengurapan itu turun dalam ruangan ini Semakin kuat Terus 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 Bagianmu sekarang Bukan aku Bukan aku Bukan aku Tamping kau Bukan aku Tamping kau Bikin pagi hari ini Sesuatu yang spesial Ini waktumu Terus 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 Bergerak semakin kuat Tuhan Dari Dari ujung ke ujung Hadirat Ada orang-orang yang haus Dan lapar akan Tuhan Mereka kan sedang jamah Tuhan Sekarang Ada orang Beberapa orang yang Pingin ngalami Tuhan Saat ini dia menjabahmu Paramahkan Nama Sekini Menti Bidi Saya mau ajak Bapak Ibu ya Ekspresikan cintamu Sama Tuhan Jangan banyak Bergerak Jangan banyak melakukan apa-apa Kita menghormatin hadirat Tuhan Tutup matamu Mulai ekspresikan cintamu Sama Tuhan Fokus sama Tuhan Koreksi hatimu sampai kedalaman Hatimu dengan Tuhan Bener gak hidupmu selama ini Hatimu udah bener belum Dan minta Tuhan Lakukan sesuatu siang hari ini Aku berdoa Ada orang-orang di tempat ini Yang pingin ngalami Tuhan Ada orang yang pingin ngalami Tuhan Angkat tangan Aku berdoa Orang-orang yang angkat tangan ini Tuhan Sekarang Aku berdoa Urapanmu sekarang turun Dalam nama Yesus Kristus Penuhi mereka dengan hadiratmu Para labakah narabasikin Alhamdulillah Don't wake up Lenggara Tuhan Tuhan Panam Tuhan Tuhan Pain Tuhan Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya mau berdoa Tutup matamu, fokus sama Tuhan Saya mau hitung 1-3 Nanti ada orang-orang yang merasakan hadirat Tuhan begitu kuat Terus Semakin kuat Ini bagianmu Bukan urusanku Ini bagianmu bukan urusanku Ada kuasa Tuhan yang hadir dalam ruangan ini begitu kuat Satu Ada seseorang yang mulai didamah Tuhan Hadiratnya begitu kuat Nanti sembah ya Dua Kuat turapannya Sekarang terima itu Go Go Jesus Now Jesus Yes Hey Now Jesus name go Jesus name Jesus name Dua Phil Beri Jesus' name Urapanmu turun dalam ruangan ini Karabake Nebi Go Aku perintahkan semua roh jahat dalam ruangan ini Yang bukan dari Tuhan Yang roh bukan dari Tuhan Aku berdua ada orang-orang yang luka batin yang pernah disakiti Lepaskan Jesus' name Go Yes Tuhan Yes Tuhan Enggak belum selesai dalam ruangan ini Ada beberapa orang yang masih di jamah Tuhan Sampai gak tahan kuat berdirilah Aku berdoa doa budi Aku berdoa doa budi Jesus' name Magara labashi Terima kasih Tuhan Bagimu pujian, hormat, dan pengaguman Alam namai Alam namai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton